Intro Panglima TNI Masekal Hadi Cahyanto telah menyampaikan kapal selam KRI Nanggala 402 dipastikan tenggelam serta semua awak kapal sebanyak 53 dinyatakan gugur pada minggu 25 April 2021 kepastian itu memberikan duka tersendiri terhadap warga desa dan kecamatan burni Kabupaten Bangkalan Dewi Norista Priswantini satu dari 53 awak kapal yang gugur merupakan suaminya yang bernama Serda Eko Prasetyo sejatinya Dewi sudah memiliki firasat yang kurang nyaman saat suaminya hendak berangkat bahkan firasatnya itu sebenarnya mendorong untuk meminta sang suami agar mengurungkan niat berangkat kerja namun ia tetap memendamnya sendiri karena yakin walaupun dilarang suaminya akan tetap berangkat alhasil Serda Eko tetap berangkat pada Senin 19 April 2021 ke Pangkalan Laut TNI AL di Surabaya sebelum berlayar suaminya sempat memberikan kabar pada Rabu 21 April 2021 setelah itu tiada komunikasi antara Dewi dan Serda Eko hingga dinyatakan gugur Dewi juga berharap jasad suaminya bisa dievakuasi dia sangat ingin sekali melihat untuk yang terakhir kalinya setelah itu baru ada informasi lagi atau seperti apa? itu dari kantor dari beberapa hari yang lalu tiga harian lah sebelum lahir itu ya perasaan aja kayak suruh suruh jangan berangkat gitu tapi saya nggak berani ngomong ya kalau ngomong pun ya pasti mau nggak mau harus berangkat karena sudah memang tugas gitu ya harus berangkat informasinya jenazah masih proses rekapasi semuanya semua dengan kapal-kapal ya berharapnya semua jenazahnya bisa diangkat ke atas ya kalau memang sudutnya dalam gugur itu saya pihak keluarga itu ya menerima dan apa punya keinginan untuk melihat biasanya keinginan sejauh ini Dewi belum menceritakan kepada kedua buah hatinya soal ayahnya yang sudah dinyatakan gugur Fa'in Nadofatul M Syahid Mujtahidi KM Hafiz Bangkalan melaporkan KM Hafiz Bangkalan KM Hafiz Bangkalan KM Hafiz Bangkalan